Inilah trailer Ikatan Cinta malam ini, di mana sebelumnya Aldebaran, Randy, dan Mama Rosa berkumpul bersama di ruangan kerja Aldebaran, di mana Aldebaran akhirnya bercerita jika dirinya mendapatkan sebuah teror. Aldebaran pun berkata, aku di kantor tuh dapat paket. Mama Rosa merasa kaget dan bertanya paket apa yang didapatkan Aldebaran. Dan sebelumnya, Aldebaran pun telah menyuruh Randy untuk mengecek CCTV dan melihat ciri-ciri orang yang mengirimkan paket tersebut, di mana di CCTV tersebut terlihat jika orang yang mengirimkan paket tersebut ke kantor Aldebaran memiliki tato rantai bintang di lengan tangannya. Mama Rosa bertanya, kelompok itu lagi? Aldebaran pun menjawab, ya, sepertinya mereka orang yang sama. Dan saya sedang mencari tahu tentang siapakah dalang dibalik semua ini. Saya sudah mendapatkan beberapa petunjuk. Aldebaran pun akan menambah beberapa penjagaan untuk Mama Rosa, Andin, Ascara, dan Reina. Aldebaran tidak mau terjadi sesuatu dengan anggota keluarganya. Apalagi, keluarga adalah kelemahan Aldebaran. Singkat cerita, Aldebaran akhirnya pergi ke kamar untuk menemui Andin. Di dalam kamar, Andin pun sedang menemani Ascara. Semari dia memegang laptop untuk melihat beberapa pekerjaan untuk print ambasador Maharatu. Aldebaran lalu berkata kepada Andin, Din, untuk kedepannya, saya gak kasih kamu izin untuk datang ke acara event offline Maharatu. Andin pun merasa kaget. Andin bertanya, Memang kenapa mas? Kenapa kamu jadi protektif gini? Bukannya sudah tugas aku sebagai brand ambasador. Aldebaran hanya terdiam. Dia berkata dalam hatinya, Alasan sebenarnya, Karena saya mendapatkan teror. Saya tidak mau kamu kenapa-kenapa. Andin pun kembali bertanya, Mas, kenapa kamu diam aja? Berarti ada yang kamu tutup-tutupin. Aldebaran menjawab, sambil tersenyum, Gak ada Din, Gak ada yang saya tutup-tutupin. Andin pun merasa ada yang aneh. Lalu dia bertanya, Pasti ada cewek ya, Mas. Aldebaran pun hanya tersenyum. Cewek siapa, Andin? Gak ada yang namanya cewek. Perempuan yang saya cintai, Hanya Andini Karisma Putri. Tidak ada yang lain. Aldebaran pun mulai ngegomba. Andin dan Aldebaran pun saling bertatapan satu sama lain. Mereka terlihat salah tingkah. Agar Andin tidak curiga, Aldebaran pun mengatakan, Dirinya tidak mau Andin kelelahan, Karena begitu banyak tugasnya sebagai brand amasador. Andin pun lebih baik melakukan promosi lewat online, Daripada offline. Tanpa Aldebaran sadari, Inilah adalah taktik dari Abimana. Taktik yang licik. Dimana Abit tahu, Kelemahan Aldebaran adalah keluarga. Dia tidak mau terjadi sesuatu dengan anggota keluarganya. Dimana Abimana tidak mau, Andin turun langsung. Dalam beberapa impen yang akan diadakan, Apakah rencana Abimana akan berhasil?